Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah malam pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tutorial cara melakukan tanda tangan elektronik atau titel ISAKTI 2023 khusus terkait lampiran dokumen pendukung SPM sebelum kita bahas lebih lanjut dan lebih detail penting untuk diperhatikan untuk masalah dokumen lampiran pendukung SPM ini seperti pajak atau SSP, SPTGE, nominatif dan dokumen lain-lain sebaiknya berkoordinasi atau berkonsultasi bertanya dengan KPS tempat sebelum melakukan upload atau unggah disaktinya supaya tidak terjadi tolakan SPM karena terkadang ada perbedaan kebijakan atau persepsi antara KPPN untuk perbedaan saat ini yang pertama bisa langsung diunggah atau di upload ISAKTI tanpa tanda tangan basah dan ditekan ISAKTI sesuai user pejabat yang berkenaan yang kedua dilakukan tanda tangan basah terlebih dahulu baru diunggah atau di upload ISAKTI-nya dan ditekan ISAKTI sesuai dengan user pejabat berkenaan jadi yang perlu digangis bawahi disini teman-teman terkait tanda tangan basahnya apakah ditanda tangan basah terlebih dahulu atau tidak perlu itu yang satu dan dua yang ketiga untuk dokumen yang penanda tangannya lebih dari satu orang dua atau tiga orang apakah di TTE semua atau cukup satu saja silakan nanti tanyakan juga atau ada perbedaan lain selain tiga di atas catatan sebelum kita kesaktinya untuk cetak laporan dokumen pendukung SPM ini supaya ada berkodnya dicetak setelah validasi SPP atau SPM sekali lagi kami ulangi untuk cetak laporan dokumen pendukung SPM ini seperti pajak tadi atau yang lainnya supaya ada berkodnya dicetak setelah validasi SPP atau SPM caranya lewat menu cetak aksip SPP atau SPM pilih SPP atau SPM nya klik preview klik daftar dokumen setelah masuk pilih jenis dokumen tinggal klik unduh sangat teknis teman-teman untuk melakukan upload atau unggah menunya di upload dokumen pendukung normalnya setelah cetak SPM dan terkadang untuk pajak bisa juga setelah cetak SPP jadi normalnya teman-teman untuk mengupload atau mengunggah dokumen pendukung setelah cetak SPM atau terkadang tadi bisa juga setelah cetak SPP seperti pajak tergantung nanti jenis fungsi tujuan dokumen yang ingin ditetehkan caranya teman-teman bisa lewat user bandahara PPSP atau PPK bisa dibaca sendiri teman-teman cara teknisnya disini ini contoh lewat operator pembayaran coba kita sambil praktikan saja tesaktinya supaya lebih jelas gambarannya teman-teman disini kami sudah langsung login lewat operator pembayaran pembayaran atau bandahara sekaligus untuk SPP-nya teman-teman disini sudah cetak SPP disini kami contohkan mengupload dokumen setelah cetak SPP nanti standarnya tadi teman-teman atau normalnya di upload setelah cetak SPM itu lebih bagus untuk pajak teman-teman setelah cetak SPP ini bisa di upload atau di unggah jadi disini kami contohkan sekali lagi setelah cetak SPP cara menguploadnya teman-teman umumnya tadi menunya di upload dokumen pendukung catat atau upload upload dokumen pendukung disini ini menunya coba kita praktikan oke pastikan dipilih teman-teman disini dan statusnya tadi cetak SPP atau cetak SPM kita pilih teman-teman untuk pajak tadi sekali lagi kami ulangi statusnya bisa di upload setelah cetak SPP dipilih tadi SPP-nya kita masukkan jenis dokumen pendukungnya misal pajak tadi kita cari setoran-setoran pajak jadi teman-teman disini di upload dipilih sesuai jenis dokumen yang ada misal tidak ada yang khusus disini secara spesifik nanti bisa dipilih dokumen PDF lainnya misal tidak ada yang secara spesifik tulisannya disini bisa nanti dipilih lainnya atau dokumen pendukung lainnya karena pajak ada teman-teman kita pilih saja setoran-setoran pajak khusus untuk pajak teman-teman disini ada cara otomatisnya ini ini cara otomatisnya teman-teman jika kita klik bentuk dan unggah akan otomatis terbentuk teman-teman kita coba klik ini akan otomatis terbentuk SSP namun tadi jika harus di tanda tangan basah terlebih dahulu berarti harus lewat cari paila disini tanda tangan basah pajaknya dan di skin tidak bisa lewat bentuk dan unggah karena ini otomatis terbentuk tanpa tanda tangan basah untuk masalah tanda tangan basah tadi sudah kami sampaikan di awal silahkan nanti tanyakan ke VAPN disini kami contohkan yang tanpa tanda tangan basah jadi tinggal pilih bentuk dan unggah ini khusus pajak saya teman-teman yang lain tidak bisa misalnya kita contohkan yang lain tidak muncul itu menunya ini jadi khusus pajak saja tinggal tadi klik bentuk dan unggah teman-teman akan terbentuk dengan catatan tadi tidak tanda tangan basah terlebih dahulu oke teman-teman kita masukkan pejabat penentangan TTE-nya tinggal di klik dokumennya jika tidak di klik biungusubanti ini tidak akan muncul pilihan TTE dokumen eksternal disini pejabatnya pajak biasanya bendahangah tinggal dipilih bendahangah oke klik tambah misalnya teman-teman jika lebih dari satu penentangannya misalnya saja tinggal dipilih lagi orangnya disini karena usernya setelah citak SPP mohon maaf karena setelah citak SPP dokumennya jadi yang muncul untuk pejabat penentangannya cuma bendahangah dan operator nanti setelah citak SPM akan muncul KPA dan Pika jadi yang muncul cuma bendahangah dan operator karena statusnya setelah citak SPP kita contohkan misalnya lebih dari satu tinggal dipilih lagi orangnya klik tambah oke ini misalnya lebih dari satu teman-teman otomatis akan ada dua disini penentangan PTA nya ini karena pajak ini cuma satu teman-teman biasanya bendahangah saja jadi kami hapus saja ini nanti silahkan jika lebih dari satu atau tiga ditambah lagi sesuai dengan penentangan di dokumennya pajak tadi biasanya satu saja teman-teman kita hapus oke tinggal di hapus saja menambah tinggal ditambahkan saja teman-teman pilih orangnya siapa lagi yang ingin dimasukkan setelah ini teman-teman tinggal kita lakukan TTA di user bendahangah atau pejabat bersangkutan kami contohkan lewat sini saja teman-teman karena sama ini usernya bendahangah lewat menu bendahangah saja ada proses TTA kami masuk di sini saja karena jika tidak salah ada juga cara lain lewat accept SVP atau cetak SVP jika tidak salah yang mudah kami contohkan lewat sini teman-teman proses TTA tinggal dipilih oke ke bawah teman-teman preview klik dapetan dokumen silahkan nanti di proses TTA tinggal di klik saja teman-teman klik di sini ini kami tidak lanjutkan teman-teman kami langsung TTA saja kami skip untuk videonya masalah di sini tinggal klik nanti teman-teman di sini proses TTA tinggal input pass proses atau pass press teman-teman ini teman-teman sudah berhasil kami TTA statusnya seperti ini untuk mencetak SVP ini atau lapiran dokumen penukung SVP lainnya supaya ada bangkutnya teman-teman jangan dicetak di sini jika kita citak di sini tidak ada bangkutnya ini kami contohkan untuk di sini tidak akan muncul bangkutnya teman-teman nanti silahkan di cik di sini mohon maaf tidak kami contohkan cik nanti silahkan cik sendi ini setelah diunduh apakah ada muncul bangkutnya oke kita kembali teman-teman supaya ada muncul bangkutnya tadi teman-teman caranya untuk kembali dari sini teman-teman tekniknya supaya tidak tertutup ini di klik B kami sampaikan tekniknya terlebih dahulu Bik seperti ini oke bisa di Bik sekali lagi oke tinggal ditekan intern seperti ini supaya tidak tertutup ini teman-teman tidak tertutup untuk saktinya ini teman-teman tinggal satu orang saja setelah itu seperti biasa tinggal lakukan validasi SPP atau SPM kami contohkan disini karena tadi statusnya cetak SPP berarti harus validasi SPP terlebih dahulu oke untuk validasi SPP seperti biasa user approval biasanya di menu pembayaran nanti pilih validasi pilih validasi SPP tinggal dipilih teman-teman disini SPP oke klik penghasis-penghasis tujuan kita lakukan teman-teman sudah masuk ke sini ini untuk pajak tadi sudah statusnya TTE untuk memperimplikasi bisa klik perimplikasi di IS untuk lebih meyakinkan silahkan diklik disini ini kami contohkan langsung kami validasi SPP nya kita tandai setuju dan lanjut klik proses setelah itu teman-teman tinggal diklik ya klik ya silahkan nanti input pass penghasisinya atau pass press tinggal dicintang setuju untuk meng-input pass press atau pass penghasisinya tidak kami lanjutkan kami skip saja teman-teman oke teman-teman kita lanjutkan jika sudah berhasil melakukan paydayasi SPP dan pastikan sebelum paydayasi SPP untuk pencatatan informasi P3DN harus di-input terlebih dahulu sudah berhasil teman-teman statusnya setuju SPP jadi sekali lagi kami ulangi untuk menciptak lampiran dokumen pendukung SPM tadi supaya ada bangkotnya setelah setuju SPP atau setuju SPM cara menciptaknya teman-teman caranya bisa lewat user apa saja jika ada menunya kita coba masuk ke menu ini lewat user apa-apa tadi juga bisa cetak angsip SPP teman-teman jika statusnya nanti SPM sudah setuju SPM berarti lewat cetak angsip SPM kami contohkan lewat cetak angsip SPP karena statusnya masih setuju SPP khusus untuk pajak tadi tinggal dipilih teman-teman SPP atau SPM klik preview jadi lewat sini teman-teman supaya ada bangkotnya klik daftar dokumen untuk SPP tadi silahkan dipilih dokumennya ini serangan-serangan pajak oke tinggal klik undur teman-teman kita coba undur saja atau lihat di penreviewnya disini bisa juga dilihat sebelum diundur lihat saja penreviewnya disini ini teman-teman tidak perlu diundur jika diundur silahkan lihat cetakannya ini di bagian bawah teman-teman khusus lampingan dokumen SPM kayaknya untuk penerangannya terletak di bagian bawah tidak bisa langsung di tempat penerangannya orang pengkenaan atau pejabat pengkenaan ini teman-teman muncul bangkutnya sudah ada informasi dokumen ini telah ditandangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari balai sertifikat elektronik BSRI atau BSSE jadi sekali lagi untuk menciptaknya tadi supaya ada bangkutnya setelah setuju SPP atau 7 SPM dicetak tadi lewat aksif SPP atau aksif SPM seperti ini caranya oke teman-teman langkah pengkutnya juga dilunjukkan seperti biasa untuk video lengkapnya ada pada video kami terkait masalah ini ini khusus tadi detail membahas masalah lampiran dokumen pendukung SPM saja untuk catatan singkat kami teman-teman silahkan nanti di download jika teman-teman ingin membacanya di bawah di skripsi video ini seperti biasa kami cantumkan link downloadnya melalui media fair ini teman-teman tekniknya kembali supaya tidak tertutup big satu kali saja big satu kali atau dua kali setelah itu tekan enter setelah di big tekan enter di sini teman-teman automatis tidak akan tertutup oke teman-teman seperti itu jangan ya sekali lagi kami 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 tekankan di bagian penting ini terkait masalah perbedaan persepsi dan kebijakan tentang KPN harus ditanyakan dikonsultasikan lebih lanjut supaya SPM-nya atau dokumen pendukung SPM-nya tidak tertulak khusus masalah tanda tangan basah dan juga khusus yang lebih dari satu orang atau ada perbedaan lainnya selain tiga di atas not jika penjelasannya begitu cepat atau kurang pengeturan kalimatnya narasinya semoga nanti lebih baik lagi ke depannya ini kami sambil belajar membuat suatu kalimat yang efektif atau narasi yang baik dan benar semoga ada manfaatnya air kata bila itaufiq wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangka terima kasih selamat menikmati